Balik bertanya Saya meragukan juga kamu menanyakan ke saya ini Belum tentu orang akan bertanya seperti itu Belum Alasannya, dasarnya orang bertanya seperti itu apa Jadi saya Menerangkan sekarang kepada kamu Bukan dalam kapasitas saya Menjawab pertanyaan orang itu Karena saya belum mendengar pertanyaan orang itu Dan saya belum mendengar berita seperti itu Tapi oke lah Kalau umpamanya kamu Banyak sedikit yang mau Mendengar dari saya Tapi dalam konteks bukanlah saya Menanggapi omongan orang Karena saya belum mendengar Dalam konteks saya memahami agama Oke saya akan memberikan sedikit wejangan kepada kamu Ini dalam konteks saya Memberikan wejangan bukan dalam menanggapi ya Halo Sobat Fakta Habang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar Selain berita tanah air Yang terus saja bikin berita dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Akhirnya Haji Faisal menanggapi sindiran Dodi Sudrajat Yang sempat dikatakan bahwa Gelar haji Haji Faisal dipertanyakan Dulu Dodi Sudrajat memang Atau beberapa waktu yang lalu Dodi Sudrajat menyentil Haji Faisal Soal gelar haji itu Masa orang bergelar haji Kok tidak memiliki tabiat seperti orang yang bergelar haji Karena menurut Dodi Haji Faisal sama sekali tidak menghormati dia Ada tiga poin yang disindirkan Dodi waktu itu Dan sekaligus menyentil gelar hajinya Haji Faisal Yang pertama adalah karena dia tidak melamar Vanessa Kepadanya Dan juga yang kedua adalah karena dia tetap menggalang donasi Meskipun Dodi Sudrajat tidak mengizinkan Yang ketiga soal renovasi makam yang tidak izin kepada Dodi Sudrajat Dan kemudian Haji Faisal pun Membantah hal itu Dan mengatakan bahwa gelar haji itu adalah Disematkan kepada orang yang pulang dari Mekah Tidak ada urusan dengan perilaku Atau kebiasaan serta ahlak seseorang Artinya jika dipermasalahkan gelar hajinya Maka ya salahkanlah semuanya Karena gelar haji hanya disematkan Untuk predikat orang yang sudah melakukan haji Tidak untuk kebaikan-kebaikannya Artinya yang tidak haji pun Jika melakukan kebaikan Maka dia tidak bisa diukur dari haji atau tidak hajinya Namun yang menarik Hal itu diposting oleh akun interkini Yang menarik adalah Di akun interkini itu disinggung soal 800 juta permintaan dari Dodi Entahlah hal itu dari mana Tetapi yang jelas Dulu memang ada rumor Saat dilamar oleh seseorang Berikut ini caption yang ditulis oleh akun interkini Cerdas banget Opah gue Opah Faisal Nah lo udah disegrajat Menurut agama yang lo yakini Kalau pulang ibadah haji Sebutannya apa? BTW Dulu kan lo minta duit Lamaran 800 JT Biar bisa ke Mekah kan? Berarti lo Juga pengen jadi haji dong Tapi belum kesampaian Ya Gue doain deh Karena di Mekah nanti Akan ditunjukkan Segalanya Kemudian berikut ini Apa yang dikatakan oleh netizen yang membalas Haha yang ono pengen dipanggil haji kali ya pak Amini aja Biar Dodi bisa ke Mekah Biar disentir langsung sama yang maha kuasa Pak Dodi itu ya Kepleset aja yang disalahin Pak Faisal Jadi intinya Dia lagi playing victim Nyari kesalahan besan Tapi ya Gitu dia sedang mempermalukan dirinya sendiri Jadi yaudah Namanya orang gak waras Jadi iya-iyain aja Bapak aku ini cerdas banget ya Kelihatan berintelek Beda jauh ma'ono Apalagi pro botak jauh banget Bicaranya ma'opah Malnya sebelah dipanggil haji juga Tapi atas kendak Tuhan masih belum dikasih Mungkin Tuhan tidak mau dia menginjak tanah suci Lalu dapat duit asuransi Dipakai foy-afo Yang gak inget Tuhan Masya Allah pak Seperti melihat si baby gala Kalau sudah tua Plek keti plek banget Dolprat kan kemarin Minta netizen kumpulin dan Nah mungkin pengen naik haji Biar dipanggil haji Dolprat juga Hidup itu Hablu minanas Dan hablu minallah Dalam hablu minallah Soal diterima atau tidak diterima Amal ibadah kita Itu adalah urusan Allah Yang penting kita sudah melakukan kewajiban Pun begitu dengan hablu minanas kita Orang mau berpendapat apa tentang kita Sudah biarkan saja yang penting kita baik pada sesama Nah berikut ini secara lengkap Dikutipkan dari interkini Yang dikutip juga dari Silahkan simak penjelasan Pak Haji Faisal Ya kalau masalah haji diragukan Masalah gelar haji itu kan Orang yang pergi ke Mekah Begitu dia pulang dari Mekah Itu kan orang sudah memanggil haji Bukanlah suatu gelar yang Apa ya Melalui Pendidikan formal Tetapi itu Kita pergi haji Kan salah satu rukun Islam itu adalah naik haji Ya naik haji Nah Saya pergi haji Tentu pergi ke Mekah Pulang tentu Saya dipanggil orang haji Dan saya tidak meminta saya Memanggil haji Dipanggil haji Tetapi karena begitu Tuntunannya Ya sudah Saya mau bicara apa Mau berkata apa Nah Tapi kalau ada orang yang meragukan Malah saya Balik bertanya Saya meragukan juga Kamu menanyakan ke saya ini Belum tentu orang akan bertanya seperti itu Belum Alasannya Dasarnya orang bertanya seperti itu apa Jadi saya Menerangkan sekarang kepada kamu Bukan dalam kapasitas saya Menjawab pertanyaan orang itu Karena saya belum mendengar pertanyaan orang itu Dan saya belum mendengar Berita seperti itu Tapi oke lah Kalau umpamanya kamu Banyak sedikit yang mau Mendengar dari saya Tapi dalam konteks Bukanlah saya Menanggapi Omongan orang Masa saya belum mendengar Dalam konteks saya Memahami agama Oke saya akan memberikan sedikit Wejangan kepada kamu Ini dalam konteks saya Memberikan wejangan Bukan dalam menanggapi ya Oke Di dalam persoalan beragama Ini menurut saya Dalam menurut saya Konteks saya beragama Bagi saya beragama Seseorang itu Itu Tidak bisa kita ukur Tidak bisa kita nilai Karena itu adalah Urusan hatinya Urusan pribadinya Kepada Allah SWT Kepada sang pencipta Jadi bagaimana Kita menilai Apa Agama seseorang Bagaimana Juga masalah haji tadi Bagaimana kita mengatakan Seseorang Meragukan masalah haji Kan Memang dia udah pergi ke Mekah Pulang bergelar haji Masalah pengamal agama Yang tergantung pribadinya Kepada Tuhan yang Maha Kuasa Yang penciptanya Dan itu tidak perlu Digembar-gemburkan Dan tidak perlu Diria-riakan Dan tidak perlu Karena Itu Menyangkut Pribadi Pribadi dengan Tuhan Nah sementara itu Kalau seseorang itu Betul-betul Sudah Mengarah Menjalankan Paham agama Sesuai yang dia ketahui Sesuai yang dia paham Dia akan banyak sekali Terjadi perubahan Karena apapun yang dia lakukan Apapun yang dia kerjakan Dia akan selalu Berpedoman kepada agama Berpijakan kepada agama Orang yang Sudah Itu menurut saya Menurut saya Dia akan Dapatkan agama Arti maksud saya begini Dia akan Karena tujuan Agama itu kan Adalah memperbaiki Akhlak dan Dugi pekati manusia Nah seseorang yang beragama Menurut saya Dia akan menjaga Omongannya Dia akan menjaga Tingkahnya Dia akan menjaga Sikap-sikapnya Banyak sekali yang Akan dia jaga Sikap-sikapnya 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 Sikap-sikapnya